Kita lanjut dengan penggunaan atau fungsi dari kata does Kalau tadi kita membahas dengan kata do, sekarang kita membahas apa sih fungsi does di dalam bahasa Inggris Sama saja, cuma subjeknya itu nanti khusus untuk orang ketiga tunggal Artinya dia, dia, dia tapi orangnya satu atau bendanya satu Di dalam bahasa Inggris, pronounnya kata gantinya disebut dengan she, he, it Ingat, she tidak harus tulisannya she Kalau satu orang yang berjenis kelamin perempuan, contohnya ibu saya, my mom, your sister, kakak kamu The woman, the girl, itu masuknya ke kolompok she Kalau he, yang jenis kelamin laki-laki, misalkan the man, pria itu, the boy, anak laki-laki itu, my uncle, paman saya, budi, Anton, itu masuknya ke he Sedangkan it, ini benda selain manusia yang bendanya jumlahnya satu Contohnya, my chair, kursiku, my pen, kursiku, the book, buku itu, ya Persahabatan, friendship, itu maksudnya ke kolompok it Oke, nah fungsi does yang pertama adalah Kalau dilihat di kamus, does itu sebenarnya berasal dari kata do Kenapa pakai es, karena itu di simple present Kuncinya, kalau untuk she, he, is, kata kerjanya harus ditambah es dan es Nah, kenapa ditambah es, bukan es, karena ini berakhiran o Contohnya go, goes, do, does, ya Harus ditambah es Nah, kalau diartikan di kamus, kalau kita lihat di kamus, kita lihat kata kerja do Do artinya melakukan Nah, karena di sini subjeknya she, berarti do ditambah es Artinya melakukan untuk mengerjakan sama saja Kalau do tadi dipakai untuk subjek I, you, they, we Sedangkan untuk does dipakai untuk subjek she, he, is Ingat penjelasan saya tadi, bukan harus tulisannya she She itu yang penting perempuan jumlahnya satu Kakak saya, bibi saya, ibumu, kakakmu, perempuan itu, guru saya perempuan Itu maksudnya she He, untuk laki-laki yang jumlahnya satu, dia laki-laki Arman, Bobby, my uncle, my brother, itu ke he Nah, jadi harus dipahami Lihat kalimat pertama, kita bahas kalimat pertama She does her job well Dia melakukan atau mengerjakan pekerjaannya dengan baik Jadi, does di sini berfungsi untuk sebagai kata kerja Jadi, does ini berfungsi untuk melakukan objek yang di depannya Melakukan apa? Melakukan pekerjaannya Jadi, do and does itu kalau dimasukkan ke kategori kata kerja yang membutuhkan objek Itu namanya membutuhkan objek Oke, kita lihat She does not come today Does, ditambah not, ini berfungsi menidakkan kata kerja yang di depannya Jadi, ini diartikan tidak datang Menidakkan kata datangnya Jadi, does not untuk menidakkan kata kerja Kalau diterjemahkan artinya tidak Jadi, dia tidak datang hari ini She does not come today Oke, ini di dalam pelajaran bahasa Inggris ini termasuk auxiliary verb Ya, membantu kata kerja Membuat kalimat negatif dan kalimat pertanyaan Tetapi khusus untuk yang ada kata kerjanya Oke, nah kita lihat di sini kalimat ketiga Does, di depan kalimat ketiga dia kiri dengan pertanyaan Does ini pasti diartikan apakah Tetapi harus yang memiliki kata kerja Jadi, menanyakan pekerjaan Apakah Budi melakukan atau mengerjakan PRnya? Nah, disingkat dengan yes, he does Atau no, he doesn't Fungsi does di sini Artinya adalah Kalau dipanjangkan Ya, he does his homework Jadi, does di sini adalah pengganti kata kerja Do Ya, jadi disingkat saja Yes, he does Kalau dipanjangkan Yes, he does his homework Kalau no, no, he doesn't do his homework Ya, jadi ini tidak diartikan Ini hanya memendekan kata kerja yang di sini Atau memendekan atau meningkat jawaban Ya, tapi yang menggunakan subjek She, he, it Oke, kita lanjut Gio goes to campus, doesn't he? Atau In tongues and cook rice, doesn't she? Nah, dua bentuk ini Negatif maupun positif Di dalam kalimat Ini disebut dengan ekor pertanyaan Biasanya nanti Ada ketika kita mempelajari Question tag Ekor pertanyaan Di dalam bahasa Indonesia Ini biasanya diterjemahkan kan Ini hanya menekankan Memastikan kalimat yang di depannya Contohnya Gio pergi ke kampus kan Kenapa di sini doesn't Lihat Kuncinya Ketika kalimat di sini positive Ya Nanti question tag Atau kan-nya itu harus Negative Ya Tetapi kalau di sini negatif Lihat ada doesn't-nya Ini negative Di sini nanti positif Jadi harus terbalik Kenapa di sini doesn't Kenapa enggak isn't Karena di sini ada kata kerja Jadi kita Namanya juga auxiliary verb Membantu kata kerja Membuat kalimat negatif Dan pertanyaan Ya Apaan Gio pergi ke kampus kan Ya Atau In kan tidak memasak Nasi kan Nah Jadi ini kan Disingkat dengan Doesn't he Kalau di sini kalimatnya positif Does she Kalau di sini kalimatnya Negative Ya Ini adalah ciri-ciri question tag Artinya Kalau di terjemahkan adalah Kan Iya Nah Yang terakhir ini Keunikan tersendiri Boleh kata does Kalau sujeknya she Ya Ditambah kata kerja di depannya Artinya nanti adalah Sungguh-sungguh Atau sangat Yang sering adalah Martha does like you Martha Sungguh-sungguh Menyukaimu Martha Does love you Martha Benar-benar mencintaimu Sungguh-sungguh mencintaimu Sangat mencintaimu Ya Jadi ini keunikan tersendiri Untuk pemakaian Does Oke Mudah-mudahan Penjelasan saya ini Membuat kita lebih Menambah pemahaman Keterampilan Di dalam menggunakan Kata does Dalam percakapan sehari-hari Or You can teach Your own students Or your Kids at home To use does In Sentences Of English So I'm guna-manta munsa ribu You can recommend Me to Choose a topic Or you can choose a topic And then I will make a video To explain about the topic So thank you so much And I will see you next With another topic Goodbye Bye